Keris Pusaka Nogo Pasung Jelit 5. Serangan itu hebat sekali, cepat dan mengandung tenaga kuat. Kedua tangannya bergerak dengan kecepatan yang sukar diikuti pandang matuh sehingga para anggota sabuk tembogo menjadi silau dan gelisah. Juga Wulandari menonton dengan kedua tangan saling mencengkram. Hatinya gelisah sekali. Diam-diam Wulandari Teloah jatuh cinta pada Joko Handoko, maka melihat betapa pria yang dikasihaninya terancam, ia merasa khawatir bukan main. Joko Handoko mengeluarkan seruan kaget dan mengelak dengan kaku sehingga dua pukulan itu hampir menyerempet sasaran. Dia memang sengaja melakukan hal ini, padahal tentu saja dia sudah dapat mengikuti gerakan lawan dengan baik sehingga mudah baginya untuk menghindarkan diri. Hal ini tentu saja membuat semua orang semakin khawatir dan mereka menahan nafas. Sebaliknya, gajah ireng menjadi gembira sekali semangatnya bertambah dan sambil menyeringai lebar dia pun mendesak lagi dengan serangan-serangan yang lebih cepat. Ingin dia merobohkan pemuda ini secepat mungkin, dengan pukulan keras agar pemuda lancing ini tahu rasa. Akan tetapi, kini dialah yang harus menahan seruan heran dan aneh. Pemuda itu terhuyung kesana-sini, mengelak dengan kaku, akan tetapi semua serangannya luput. Sampai sepuluh jurus dia terus-menerus melakukan serangan, makin lama semakin cepat, din semua serangannya tetap tak dapat menyentuh lawan. Kini semua orang mengikuti perkelahian ini dengan kedua matah, terbelalak dan mulut ternganga, hampir tak pernah berkedik karena tidak ingin melepaskan pandang dari jalannya perkelahian yang luar biasa itu. Mulan dari juga terbelalak seperti ayahnya, dan gadis ini hampir tidak dapat mempercayai pandang matanya sendiri. Biarpun gerakannya kacau sampai terhuyung-huyung, dan biarpun pukulan-pukulan gajah ireng itu kadang-kadang nyaris mengenai sasaran, namun begitu jauh, semua pukulan gajah ireng itu tidak ada yang mengenai tubuh Joko Handoko. Hei, tikusireng, kenapa kau tidak memukul sungguh-sungguh? Jangan main-main, pukulah dengan cepat, masa dari tadi luput melulu Joko Handoko berteriak dan hampir saja lambungnya menjadi sasaran sebuah tendangan lawan. Dimiringkan tubuh hampir terjengkang, dan tidak sengaja tangannya bergerak ke bawah. Tuk dua buah jari tangannya yang mengandung tenaga sakti amat kuat itu telah mengetuk tulang kering di kaki kiri yang menendang. Owe gajah ireng tidak dapat menahan teriakannya karena tulang kering yang diketuk rasanya nyari bukan main, cute new terasanya seperti ditusuk-tusuk jarum yang menembus ke jantungnya. Dia mengangkat kaki kiri, memeganginya dan berjingkrak-jingkrak dengan kaki kanan, berputar-putaran. Tulang kering pada kaki itu tidak patah, akan tetapi nyerinya bukan alang kepalang. Kalau semua orang tadi melongo menahan napas dan tidak berkedip, kini meledaklah suara ketawa dan sorak-sorai para anak buah sabuk tembogo melihat betapa gajah ireng jingkrak-jingkrak memegangi kaki kiri sambil berputaran. Hei, tikus ireng, kau kenapa sih? Mau adu ilmu ataukah menari? Kalau mau menari pun yang baik jangan berjingkrak seperti monyet kepedasan begitu Joko Handoko sengaja mengejek dan semua orang tertawa geli. Mereka para murid sabuk tembogo, tidak melihat bagaimana gajah ireng terketuk tulang keringnya karena gerakan gajah ireng tadi terlampau cepat. Akan tetapi wulan dari dan ayahnya melihat dan kini mereka saling bertukar pandang. Mereka masih keheranan karena sebegitu jauhnya Joko Handoko. Sama sekali belum memperlihatkan bahwa dia pandai bersilat. Gerakan-gerakannya masih kaku dan selalu mengelak dengan kacau, maka bagaimana mungkin kini tahu-tahu gajah ireng terpukul kakinya sampai kesakitan seperti itu? Kalau tidak melihat sendiri, tentu mereka akan menduga bahwa gajah ireng hanya pura-pura saja untuk mempermainkan Joko Handoko. Gajah ireng menjadi marah bukan main. Matanya merah dan mulutnya berbusa. Dia merasa penasaran sekali dan masih belum sadar bahwa dia berhadapan dengan lawan yang tingkat kepandainya jauh lebih tinggi darinya. Dia mengirap pukulan pada tulang kering kakinya tadi hanya kebetulan saja. Betapapun juga, karena rasanya nyeri bukan main, kemarahannya memuncak dan dia sudah melolos kain ikat kepalanya yang menjadi senjata istimewa baginya dan dia tadi telah mempermainkan dua murid kepala dari kibra golor dengan senjatanya itu. Melihat ini, kembali Wulandari merasa gelisah sekali dan kedua kakinya sampai menggigil ketika ia membayangkan betapa ampuhnya senjata ini dan betapa Joko Handoko kini benar-benar terancam bahaya maut. Akan tetapi, ia tidak dapat berbuat apapun kecuali nonton dengan jantung berdebar tegang. Hei, tikus Joko Handoko mengejek lagi. Kau berani membuka kepalamu tanpa ikat kepala awas, bisa masuk angin nanti, dan lebih mudah bagiku untuk mengetuk kepalamu sampai benjol-benjol keparat, mampuslah kau. Gajah ireng kini hampir gelas saking marahnya dan dia pun sudah meloncat dengan kecepatan terbang sambil mengayun kain ikat kepalanya. Terdengar suara ledakan-ledakan kecil ketika kain itu melecut-lecut seperti ujung cambuk. Seperti tadi, Joko Handoko terhuyung-huyung dan selalu mengelak, nampaknya terhuyung dan kacau namun lecutan kain itu tak pernah menyentuh tubuhnya. Dan betapapun cepatnya gajah ireng bergerak, tetap saja kainnya tidak pernah dapat menyentuh tubuhnya. Dan betapapun cepatnya gajah ireng bergerak, tetap saja kainnya tidak pernah dapat menyentuh lawan. Tentu saja dia menjadi semakin penasaran. Para penonton kini bersorak-sorak, bukan hanya para anggota sabuk Tembogo, bahkan ada para jurid pasukan Tumapel yang bertepuk tangan memuji Joko Handoko. Sukar diterima akal mereka betapa pemuda yang nampaknya tidak pandai silat itu dapat menghindarkan diri dari serangan-serangan yang demikian cepat dan gencarnya. Gerakan gajah ireng amat cepat, namun ternyata Joko Handoko lebih cepat lagi walaupun nampaknya kacau dan terhuyung-huyung. Kakang Handoko, balaslah. Balaslah tiba-tiba wulan dari berteriak, suaranya nyaring melengking mengatasi sorak-sorai para penonton yang merasa lucu, juga tegang dan gembira menyaksikan jalannya perkelahian yang aneh itu. Hem, tikus ireng, kau dengar itu? Aku harus membalas. Awas kepalamu yang tidak bertutup kain, ku bikin benjol-benjol. Tiba-tiba saja semua orang terkejut karena tubuh Joko Handoko seperti lenyap, dan tahu-tahu terdengar suara gajah ireng mengadu-adu. Segera nampak tubuhnya terpelanting dan kini orang-orang melihat lagi Joko Handoko berdiri tegak memandang. Kepada bekas lawannya yang merangkak bangun, kedua tangan merabah-rabah kepalanya dan benar-benar di kepala itu nampak benjolan-benjolan sebesar telur-telur ayam. Akibat ketukan-ketukan jari tangan Joko Handoko. Dia tidak memberi pukulan maut, namun cukup membuat kepala itu benjol-benjol dan terasa nyeri. Dengan mulut masih mengaduh-aduh, gajah ireng lalu terhuyung menghampiri kakaknya dan menjatuhkan diri di atas kursi. Gajah putih kini meloncat dan terdengar dia mengeluarkan suara gerengan seperti seekor harimau marah. Matanya melotot memandang ke arah wajah Joko Handoko dan dia pun membentak marah, Joko Handoko. Tak perlu engkau berpura-pura seperti orang bodoh. Katakan siapa gurumu dan dari aliran mana agar aku tidak salah tangan membunuh orang yang tidak punya nama. Sudah ku katakan bahwa namaku Joko Handoko, dan engkau bernama Celeng Putih, Gajah Putih bentak raksasa bermuka putih itu marah dan terdengar banyak orang tertawa riuh rendah. Siapa bilang Gajah Putih? Coba tanyakan saudara-saudara itu, bukankah engkau lebih patut bernama Celeng Putih keparat? Kau hendak menyembunyikan aliranmu, pengecut Gajah Putih berteriak dan dia sudah mengenakan sepasang sarung tangannya yang yang ampuh. Engkau lah yang menyembunyikan keadaanmu yang sebenarnya, dan engkau lah yang pengecut. Maka kau banyak cerwe dan tidak lekas turun tangan menyerangku, Jahanam keparat Gajah Putih memaki dan tiba-tiba dia pun menyerang dengan kedua tangannya. Serangannya kuat sekali karena raksasa itu telah mengerahkan tenaganya untuk menghadapi pemuda yang dia tahu bukan lawan yang boleh dipandang ringan itu. Joko Handoko juga maklum bahwa lawannya ini lebih kuat dibandingkan Gajah Ireng, maka dia pun tidak berani memandang rendah, cepat mengelak dengan loncatan ke samping, membiarkan tubuh lawan meluncur lawat dan dia pun membalas dengan cengkeraman ke arah pundak lawan dari samping. Heh Gajah Putih membentak dan menangkis dengan tangannya yang bersarung tangan sambil menggerakkan tenaga karena dia sengaja ingin mengadu tenaga dan mengukur sampai di mana kekuatan lawan. Duk dua tenaga raksasa bertemu dan Joko Handoko terhuyung-huyung hampir roboh. Semua orang, terutama Wulandari, terkejut dan semakin khawatir. Hanya seoranglah yang tahu bahwa pemuda itu hanya pura-pura saja. Tadi ketika terjadi adu tenaga, Gajah Putih merasa betapa tenaga pemuda itu amat kuatnya, membuat tubuhnya tergelatar hebat. Saking khawatirnya akan keselamatan pemuda itu, kembali Wulandari berseru nyaring, Kakang Handoko, kau harus menggunakan senjata. Kau bisa memakai senjata apakah? Cepat bilang, akan kuambilkan dan kupinjamkan untukmu mendengar ini Gajah Putih tertawa dan bangkit kembali kesombongannya. Memang dengan perlindungan serung tangan, dia tidak takut menghadapi senjata lawan amacam apapun juga. Hahaha, orang muda, cepat kau mengambil senjata sebelum kau mampus di tanganku. Celeng Putih, aku sudah memiliki senjata dan Joko Handoko memungut sebatang lidi dari atas tanah. Agaknya sebatang lidi itu terlepas dari ikatan sapu lidi dan dia menemukan benda itu lalu diambilnya dan diakuinya sebagai senjata. Tentu saja semua orang berseru kaget dan heran. Mana mungkin orang berkelahi menggunakan sebatang lidi saja sebagai senjata? Gajah Putih juga terkejut dan heran. Sudah gila kah pemuda itu? Akan tetapi sebagai seorang yang sudah banyak makan asam garamnya perkelahian, sikap pemuda itu membuat dia semakin hati-hati. Engkau memilih lidi itu untuk senjata? Baik, bocah sombong, aku akan mematah-matahkan semua tulang di tubuhmu seperti batang lidi itu dan dia pun sudah menerjang maju lagi dengan kedua tangannya yang bersarung tangan. Heiit dengan tangannya yang besar, Gajah Putih menyerang cepat, tangan kanannya mencengkeram ke arah kepala Joko Handoko dan tangan kirinya menyusul dengan tonjokan ke arah perut. Ah Joko Handoko mengelak, hanya miringkan tubuh saja dengan menggeser kaki ke belakang. Luput ejeknya dan dia pun membuat gerakan seperti orang menari-nari, mengelilingi tubuh lawan. Gerakannya demikian lemas dan anggun, seperti seorang penari yang mahir sehingga kini semua orang berseru kagum. Hiat kembali Gajah Putih menyerang lebih hebat, menubruk dari samping selagi Joko Handoko menari-nari dan miringkan tubuh membelakanginya. Tubrukan itu berbahaya sekali. Eh iih Joko Handoko dapat mengelak lagi dengan cepat dan membuat gerakan indah, kaki kanan diangkat, kaki kiri ditekuk dan kedua tangan diangkat ke atas seperti seekor burung hendak terbang, lalu tiba-tiba tangan kanan yang memegang lidi itu bergerak ke bawah, dan batang lidi itu pun tergetar di tangannya. Gajah Putih terkejut ketika melihat batang lidi itu tiba-tiba meluncur ke arah metuk kirinya. Biarpun hanya sebatang lidi, kalau sampai menusuk metu bisa berbahaya juga. Dia pun mengerti bahwa benda apa saja, kalau berada di tangan orang pandai, dapat menjadi senjata yang berbahaya. Ih dia tanpa disadarinya mengeluarkan seruan kaget ini dan cepat memiringkan kapala sambil menangis dan sekaligus mencengkeram dan merampas batang lidi itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja batang lidi yang amat kecil itu dan digerakan dengan amat cepatnya itu lenyap dari tangkapan sinar matanya dan tahu-tahu daun telinga kanannya telah tertembus batang lidi. Keparat dia membentak lagi dan menubruk, kedua tangannya dipentang seperti seekor beruang yang menyerang mangsanya. Joko Handoko mengimbangi gerakannya dan kini kedua orang itu terlibat dalam gerakan serang menyerang amat cepat dan kuatnya. Mulan dari sudah bereru girang. Haa, telinga celeng itu sudah terluka, ia dan ayahnya dapat melihat ketika daun telinga itu tertembus batang lidi dan dia pun kagum setengah mati. Kini baru terbuka matanya. Baru ia tahu dan yakin benar bahwa Joko Handoko sesungguhnya adalah seorang pemuda perkasa yang memiliki kesaktian hebat, jauh lebih tinggi daripada kemampuannya, bahkan jauh lebih hebat daripada ayahnya. Ah, lengannya tembus batang lidi teriaknya. Nah, sekarang pahanya tembus. Pundaknya. Eh, hidungnya ia berteriak-teriak dan semua penonton memandang terbelalak penuh keheranan. Mereka, para prajurit dan anggota sabuk tembogo tidak dapat mengikuti perkelahian itu dengan baik, akan tetapi mendengar seruan-seruan ulandari. Mereka memandang penuh perhatian dan memang benar, bagian yang disebut itu nampak berdarah dan darah itu mulai menetes-netes turun membasahi lantai. Memang hebat sekali Joko Handoko dengan batang lidinya. Senjata istimewa itu bergarak cepat dan seperti jarum saja, batang lidi itu menembus lengan, paha, pundak, bahkan batang hidung gajah putih kebagian pula ditembus lidi dari samping kiri menembus samping kanan. Luka-luka itu kecil saja, akan tetapi amat perih rasanya dan darah pun menetes-netes. Namun gajah putih sudah menjadi nekat. Dia tahu bahwa dia tidak akan menang, akan tetapi pemuda itu terlalu menghina dan mempermainkannya dan dia sudah has darah. Dia harus membunuh pemuda itu celeng busuk, pergilah tiba-tiba Joko Handoko berteriak dan begitu kedua tangannya membuat gerakan mendorong, angin yang keras sekali membuat tubuh gajah putih yang tinggi besar itu terjengkang dan terguling-guling. Itulah jurus nogopasung yang dilakukan oleh Joko Handoko dengan mengendalikan tenaganya karena dia tidak ingin membunuh orang. Gajah putih bangun dan dibantu oleh gajah ireng. Mukanya yang putih berlepotan darah yang menetes-netes dari hidung dan telinganya, juga bajunya penuh darah yang menetes keluar dari luka-luka tusukan batang lidi. Keduanya menatap Joko Handoko dengan mat mendelik kemudian gajah ireng memondong tubuh kakaknya yang nampak lemas, dan sekali meloncat, dia sudah lenyap dari situ, melarikan diri keluar dari tempat itu tanpa pamit. Kakang Handoko landari berlari menghampiri Joko Handoko dan tanpa malu-malu lagi gadis itu memegang kedua tangan pemuda itu dan memandang dengan penuh kekaguman, engkau nakal, kakang. Selama ini engkau menipuku, pura-pura sebagai seorang pemuda lemah dan bodoh. Kiranya engkau seorang pendekar yang berilmu tinggi Kibragolo juga menghampirinya dan berkata, Anak Mas Joko Handoko, terima kasih. Andika ta'ah membuat terang aliran kami, kemudian kakek ini menghampiri Ranunilo dan menegur, Sahabat Ranunilo, apa artinya semua ini? Siapakah dua orang yang sombong dan hendak menghina kami itu sejak tadi Ranunilo tertegun? Segala hal yang terjadi dengan amat cepatnya, di luar kekuasaannya. Dia tadinya girang sekali memperoleh pembantu-pembantu yang sehebat gajah putih dan gajah ireng. Akan tetapi dia pun merasa tak setuju dan gelisah ketika melihat dua orang itu mempermainkan orang-orang sabuk tembogo dan menghina, namun dia tidak dapat melarang mereka yang baru saja menjadi pembantunya. Kemudian, muncul pemuda luar biasa itu, yang memberi hajaran kepada dua orang pembantu barunya sehingga kedua orang itu melarikan diri tanpa berpamit darinya. Dia lalu bangkit berdiri dengan muka menyesal. Maafkan aku, Paman Bragolo, katanya dengan hormat. Sesungguhnya, mereka berdua baru saja menjadi pembantu pasukanku ketika kami bertemu di jalan dengan mereka, sehingga aku belum mengenal benar siapa sebetulnya mereka. Dan aku tidak mengira bahwa adu ilmu untuk mengembirakan suasana telah berubah menjadi seperti ini. Sungguh membuat kami merasa tidak enak sekali. Sebaiknya kami pulang saja malam ini ke Tumapel. Kami harap Paman suka mengantarkan Seng Putri kembali ke Tumapel besok pagi, menghadap Seng Senopati agar segala hal dibikin beres, Kibragolo mengangguk. Baiklah, besok aku sendiri bersama Wulandari akan mengantar Seng Putri kembali ke Tumapel dan kami akan mengharapkan kebijaksanaan Kanjeng Senopati untuk membebaskan murid-murid kami yang memang tidak bersalah. Ranunilo lalu mengumpulkan anak buahnya dan malam itu juga mereka turun dari Lerengkawi untuk kembali ke Tumapel. Kepada Senopati Pamungkas, Ranunilo melaporkan keadaan apa adanya di Sarang Sabuk Tembogo, akan tetapi dia tidak berani melaporkan tentang gajah putih dan gajah ireng yang menimbulkan kekacauan itu. Mendengar betapa putrinya berada di Sarang Sabuk Tembogo sebagai tamu agung, dan dalam keadaan selamat, bahkan besok pagi akan diantar pulang oleh Kibragolo sendiri bersama putrinya, hati Seng Senopati menjadi lega. Dan damdiam-diam mulai memikirkan kemungkinan fitnah yang dijatuhkan orang kepada orang-orang Sabuk Tembogo yang biasanya amat setia kepada Kadipat Tumapel dengan penuh kagum dan gembira, Kibragolo dan semua anak buahnya kini manjamu Joko Handoko. Bahkan Seng Putri Dewi Pusporini yang mendengar dari wulan dari tentang segala keributan yang terjadi, berkenan keluar dari kamarnya dan ikut pula berpesta untuk menghormati Joko Handoko. Seng Putri duduk semeja dengan wulan dari, ditemani Kibragolo dan Joko Handoko sendiri. Sungguh kami tidak menyangka sama sekali, nakmas Handoko. Ketika Andika datang bersama wulan dari, kami semua tidak mengira bahwa Andika adalah seorang pendekar. Sakti akan tetapi, tetap saja aku merasa seperti pernah mengenalmu, pernah berjumpa denganmu. Yakinkah Handika bahwa kita tidak pernah saling jumpa, namas Joko Handoko tersenyum dan menggeleng kepala, saya yakin bahwa baru sekarang ini kita saling bertemu, Paman. Biasanya engkau menyimpan rahasiamu, Kakang Handoko. Air, betapa malu aku kalau teringat betapa aku telah berusaha melindungimu dari perampok-perampok cilik itu, dan memandang rendah padamu karena kukira engkau seorang pemuda yang lemah. Sekarang aku baru mengerti mengapa engkau begitu tenang ketika dikepung perampok. Dulu aku terheran-heran mengapa seorang pemuda lemah memiliki nyali sebesar itu. Kau sungguh nakang wulandari berkata dan pandang matanya yang ditujukan kepada wajah pemuda itu penuh kekaguman yang dinyatakan secara terbuka, tanpa tendeng aling-aling sehingga siapapun akan dapat melihat jelas bahwa gadis ini tergila-gila atau jatuh cinta kepada Joko Handoko. Eh, kenapa Andika diam saja, Mbak Kayu Dewi? Bagaimana pendapatmu tentang kakang Handoko wulandari kini sudah akrab sekali dengan Dewi Pusporini dan menyebutnya Mbak Kayu seperti yang diminta oleh gadis bangsawan itu yang menyebut dia jeng kepada wulandari? Dewi Pusporini tersenyum dan mukanya berubah agak merah. Ah, apa yang harus ku katakan? Ketika pertama bertemu, aku mengira bahwa Joko Handoko adalah sekutumu, setidaknya murid sabuk tembogo. Kemudian di dari percakapan kalian aku baru tahu bahwa di antara kalian tidak ada hubungan apa-apa. Dan melihat sikapnya yang lemah lembut, aku pun tidak mengira bahwa dia seorang pendekar yang sakti. Sayang aku tidak menyaksikan adu ilmu yang terjadi di sini, engkau lelah dan perlu istirahat, Mbak Kayu Dewi, maka aku tidak berani mengganggumu. Apalagi, orang-orang itu kasar-kasar sekali, tentu akan menyinggung perasaanmu yang halus kalau engkau hadir, Joko Handoko yang tadi hanya tersenyum saja mendengarkan pujian Kibragolo dan wulandari, kini menundukan mukanya mendengar ucapan Dewi Pusporini. Ah, sebetulnya saya hanya orang biasa saja yang pernah mempelajari satu-dua macam jurus pukulan, dan kebetulan saja tadi gajah putih dan gajah ireng lengah sehingga saya berhasil mengungguli mereka. Tidak ada yang patut dikagumi, sikap Joko Handoko yang merendahkan diri itu membuat Kibragolo semakin suka kepada pemuda ini. Dan Dambiam timbul niat di dalam hatinya. Dia melihat jelas betapa putrinya, yang sejak kecil memang beratak polos dan terbuka, telah jatuh hati agaknya kepada Joko Handoko. Dan dia sendiri akan merasa beruntung kalau pemuda yang sakti ini bisa menjadi mantunya. Dan mengapa tidak? Asal dia tahu riwayat pemuda ini, siapa orang tuanya, siapa pula gurunya. Mudah-mudahan saja pemuda ini belum menjadi suami orang. Anak Mas Joko Handoko, kalau boleh kami mengetahui, anak Mas datang dari manakah saya datang dari lereng gunung Anjas Moro, Paman, dari lereng Anjas Moro? Ah, dari dusun manakah dari? Kadipaten Wonoslo, Paman, jawab Joko Handoko, teringat akan ayah tirinya yang menjadi-yang menjadi kaponakan Adipati Wonoslo dan tinggal di sana. Dia harus berhati-hati sekali. Kalau sampai Kibragolo mengataui bahwa dia adalah putra. Kandung mendiang Raden Ginantoko, tentu saja, tentu pertemuan itu akan berubah menjadi amat tidak enak. Tidak perlu dia merusak suasana dengan memperkenalkan ayahnya. Ah, aku tahu tempat itu, kata Kibragolo mengangguk-angguk. Dan siapakah ayahmu? Ayahmu orang Wonoslo kah Joko Handoko menunduk mukanya sebentar sambil menggeleng. Bukan, Paman. Ayah kandungku telah meninggal dunia. Kini hanya tinggal ibu dan ayah tiriku. Siapakah ayah tirimu? Kibragolo tidak mendesak menanyakan nama ayah kandung yang sudah meninggal dunia itu. Ayah tiri saya bernama Pringgojoyo, Kibragolo mengangguk-angguk. Dia tidak mengenal nama itu, akan tetapi nama itu menunjukkan bahwa ayah tiri pemuda ini adalah seorang bangsawan, hal ini dapat diketahui dari namanya. Setidaknya, bukan nama seorang dusun. Dan ilmu silatmu yang hebat itu, dari aliran manakah dan siapa yang mengajarmu, anak mas dari seorang pendeta bernama Panembahan Pronosidi yang sakti mandraguna itu. Aku tahu siapa beliau. Apakah Seng Panembahan masih sehat-sehat saja Joko Handoko menundukan mukanya? Beliau telah meninggal dunia, paman, arh, sayang sekali. Akan tetapi tentu anak mas telah mewarisi ilmu-ilmu kepandayannya. Kini aku tidak heran mengapa semuda ini anak mas telah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, kiranya murid Seng Panembahan Pronosadi ayah, Kakang Handoko malah kenal baik dengan Empu Gandring, begitukah? Pantas, pantas, seorang pendekar muda sakti tentu saja kenal baik dengan seorang sakti seperti Empu Gandring. Kibragolo menjadi semakin girang dan kagum. Joko Handoko diam saja karena membicarakan kakeknya dan Empu Gandring berarti sedikit-sedikit menyingkap tabir rahasia keluarganya dan dia tidak atau belum mau memperkenalkan keluarganya, terutama mendiang ayah kandungnya kepada keluarga Sabuk Tembogo ini. Setelah makan minum selesai, Kibragolo mengajak Joko Handoko untuk bercakap-cakap di ruangan depan, sedangkan Dewi Pusporini dan Wulandari masuk ke ruangan belakang. Anak mas Joko Handoko, maafkan pertanyaanku ini kalau terlalu menyangkut urusan pribadi, setelah duduk berdua saja, Kibragolo bertanya. Berdebar juga rasa jantung dalam dada Joko Handoko. Dia mengira bahwa tuan rumah ini akan bertanya tentang ayah kandungnya. Di bawah sinar bulan yang terang ditambah sinar lampu di ruangan seram di depan itu, dia memandang tajam ke arah wajah tuan rumah. Angin malam semilir mendatangkan hawa sejuk, Bicaralah, Paman. Urusan apakah yang hendak Paman tanyakan katanya dengan suara ditenangkan karena dia merasa tidak enak juga. Kibragolo ini sudah tahu bahwa dia murid mendiam panembahan pronosidi walaupun tidak menduga bahwa gurunya itu juga kakeknya. Akan tetapi kalau Kibragolo mendesak dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi, dapatkah dia menyangkal dan merahasiakan terus? Dan kalau dia membuka rahasianya, apakah tidak akan terjadi sesuatu di antara mereka? Begini, anak mas Joko Handoko. Kalau boleh akau bertanya, apakah anak mas sudah, sudah berkeluarga sejenak Joko Handoko tidak dapat mengerti, akan tetapi setelah saling pandang agak lama, dia pun dapat menangkap apa yang dimaksudkan orang itu dan dia tersenyum sambil berkata, kalau yang Paman maksudkan itu apakah saya sudah menikah? Maka jawabannya adalah belum. Saya masih muda, belum berpengalaman dan belum mempunyai penghasilan sedikitpun, bagaimana berani berpikir untuk membentuk keluarga, Paman Kibragolo tertawa bergelap saking lega dia tahu bahwa Wulandari seorang gadis yang amat baik, dan andai kata dia mau juga, ibunya tentu akan menentang dengan keras. Anak mas Joko Handoko, ketahuilah bahwa anakku Wulandari mencintaimu dan hidupnya akian bahagia sekali kalau ia dapat menjadi istrimu. Dan kulihat hubunganmu dengan Wulandari demikian akrab. Bukankah Handika juga amat suka kepadanya Kibragolo yang sudah biasa bicara secara jujur dan terbuka itu mendesak. Memang saya suka sekali kepada dia jeng Wulandari, akan tetapi hubungan kami hanyalah sebagai sahabat, Paman. Dan memang perjodohan, bagaimanapun juga saya tidak berani melancangi ibu saya, tentu saja, anak mas. Urusan ini harus seizin ibu Andika. Asal anak mas sejutu lebih dulu, urusan orang tua akan mudah dibereskan Dan kalau perlu, aku akan pergi menghadap orang tuamu di Wonoslo, harap Paman tidak tergesa-gesa dan berilah saya kesempatan untuk berpikir. Saya baru saja keluar meninggalkan rumah dan pergi merantau untuk memperdalam pengetahuan dan hatinya. Hahaha, orang muda seperti anak mas ini, apa sukarnya mencari jodoh dan apa sukarnya mendapatkan kedudukan yang baik. Seng aku tunggal ametung di Tumapel tentu akan menerima anak mas dengan tangan terbuka dan anak mas tentu akan memperoleh kedudukan tinggi, setidaknya senopati muda, ah, Paman terlalu memuji, tidak, anak mas. Aku bicara sesungguhnya. Dan tentang jodoh, kalau anak mas tidak menganggap kami terlalu rendah, aku dan Wulandari akan merasa berbahagia sekali kalau anak mas sudi menerima anakku Wulandari sebagai istri. Joko Handoko sekali ini terkejut bukan main, jantungnya berdebar dan mukanya berubah kemerahan. Paman serunya bingung. Tak disangkanya sama sekali bahwa kakek ini berniat menjodohkan dia dengan Wulandari. Dia tahu bahwa Wulandari bukanlah anak kandung Galusari, selir Kibragolo yang menjadi kekasih mendiang ayahnya dan yang menyebabkan kematian ayahnya. Akan tetapi, ayahnya tewas di tangan Kibragolo, bagaimana mungkin kini dia menjadi mantu pembunuh ayahnya? Walaupun memperluas pengalaman, belum ingin terikat sesuatu, tapi ini bukan berarti anak mas menolak, tiba-tiba terdengar suara jerit melengking di tengah malam itu. Karena suara jerit wanita itu datang dari belakang, keduanya terkejut bukan main. Joko Handoko mengenal suara Dewi Pusporini yang menjerit itu, maka sekali melompat tubuhnya sudah lenyap dari depan Kibragolo. Kakek ini pun cepat melompat dan berlari ke belakang untuk melihat apa yang telah terjadi. Kebun belakang rumah besar pedukuhan yang menjadi sarang Sabuk Tembogo ini luas dan cukup terang oleh sinar bulan dan juga oleh lampu-lampu gantung yang dipasang di belakang rumah. Ketika tubuh Joko Handoko berkelebat memasuki kebun, dia melihat dua orang kakek mengamuk dikeroyok oleh belasan orang murid Sabuk Tembogo. Dia mengenal dua orang kakek itu sebagai gajah putih dan gajah ireng. Akan tetapi yang lebih mengejutkan hatinya adalah ketika dia melihat seorang kakek lain yang usianya tentu sudah enam puluhan tahun, berdiri di bawah pohon nonton perkelahian itu. Kakek ini tubuhnya bengkok seperti udang, memegang sebatang tongkat hitam, rambutnya panjang dibiarkan rai priap pandin lengan kirinya memanggul tubuh seorang wanita yang bukan lain adalah Dewi Pusporini yang nampaknya pingsan dan lemas terkulai. Tiba-tiba muncul wulan dari kakek iblis, lepaskan bakayu Dewi. Bentaknya dan gadis ini menyerang kakek itu dengan sabuk tembaga yang berada di tangannya. Agaknya gadis ini telah memperoleh sebuah sabuk tembaga lain sebagai ganti sabuknya yang dirusak oleh lawan ketika ia bertanding melawan gajah putih sore tadi. Hehehe kakek itu terkekeh, suara ketawanya seperti ringkik kuda dan sekali dia mengangkat tongkat hitamnya menangkis, lalu mendorong, wulan dari terlempar sampai hampir roboh dan terhuyung-huyung. Apa yang terjadi Joko Handoko bertanya. Kami sedang bercakap-cakap ketika muncul dua orang jahannam itu. Ketika aku mengejar dan menyerang mereka, tiba-tiba bakayu Dewi yang kutinggalkan menjerit dan tahu-tahu telah ditawan oleh kakek iblis itu. Dia sakti, Kakang, Kibragolo telah tiba di situ dan melihat dua orang yang sore tadi sudah membuat kacau itu kini mengamuk, dia menjadi marah sekali. Kiranya, kalian berdua memang pengacau busuk dan dia pun sudah terjun ke dalam pertempuran, ikut mengeroyok gajah putih dan gajah ireng. Sementara itu, Joko Handoko sudah meloncat ke depan kakek yang kini memandang kepadanya sambil menyeringai. Mulut kakek itu terbuka dan nampak betapa giginya sudah-sudah banyak yang tanggal, dan yang tersisa di mulutnya berwarna hitam mengerikan. Akan tetapi melihat sepasang metu yang kecil seperti dipejamkan itu. Mengeluarkan sinar mencorong, tahulah Joko Handoko, bahwa dia berhadapan dengan seorang kakek yang sakti. Hehehe, agaknya engkau inilah orang muda yang telah mengalahkan dua orang muridku. Hem, siapakah gurumu, orang muda tidak perlu banyak bicara, yang penting, lepaskan Dewi Pusporini bentak Joko Handoko. Hehehe, tanpa kau beritahu pun aku akan dapat menebak setelah kita bertempur. Orang muda, apakah engkau mampu merampas tubuh si denok ini dari tanganku? Tangan kiri kakek itu yang merangkul paha yang tergantung di pundaknya, secara kurang ajar sekali menepuk-nepuk pinggul Dewi Pusporini yang tingsan. Joko Handoko menjadi bukan main kakek Jahanam kau bentaknya dan dia pun sudah menerjang dengan pukulan tangan kiri menampar ke arah kepala sedangkan tangan kanannya membentuk jakar untuk mencengkeram dan merampas tubuh Dewi Pusporini. Plak, plak kakek itu menangkis dengan tongkat hitamnya dan kedua orang itu terkejut. Tangkisan tongkat itu terasa oleh Joko Handoko amat kuat dan membuat kedua lengannya yang tertangkis tergetar hebat. Sebaliknya, kakek itu pun terkejut setengah mati ketika merasa bahwa tongkatnya tergetar dan pemuda itu berani mengadu lengan dengan tongkatnya tanpa terluka sedikitpun. Kakek itu mengeluarkan gerengan seperti seekor harimau dan tiba-tiba saja tubuhnya melesat ke depan dengan amat cepatnya. Tongkatnya berubah menjadi sinar hitam yang meluncur lalu bergulung-gulung menyerang ke arah Joko Handoko. Pemuda ini bersikap hati-hati, cepat dia mengelak dengan berloncatan sambil berusaha membalas. Dia tahu bahwa sebagai guru gajah putih yang bertenaga raksasa dan gajah ireng yang memiliki keringanan tubuh istimewa, tentu kakek ini selain amat kuat, juga memiliki ilmu meringankan tubuh yang tak berboleh dipandang ringan. Biarpun kakek itu melakukan serangan bertubi-tubi, namun Joko Handoko mampu menghindarkan diri dan serangan balasannya membuat kakek itu repot. Bagaimanapun juga, karena memanggul tubuh Dewi Puspor ini, kakek itu tidak dapat bergerak dengan leluasa. Apalagi setelah Joko Handoko memainkan ilmu silat Nogokredo, yaitu ilmu aliran hati putih yang terkenal kuat, kakek itu mengeluarkan suara kaget. Aih, Nogokredo, ya? Kau tentu murid pronosidi teriaknya. Bagus kalau sudah tahu, kakek sesat. Bebaskan seng puteri dan pergilah Joko Handoko membentak. Kakek itu tertawa terkekeh-kekeh. Hehehe, bocah masih hingusan berani menggertaku. Menghadapi pronosidi sendiri aku tidak takut, apalagi hanya muridnya yang masih bocah seperti engkau. Lepaskan seng puteri Joko Handoko membentak dan dia pun sudah menyerang lagi, kini dia mengeluarkan jurus-jurus terampuh dari Nogokredo. Kedua tangannya membentuk cakar naga, dan kedua lengannya membuat gerakan seperti tubuh hular laga mengamuk. Dari kedua telapak tangannya keluar hawa sakti yang amat kuat ketika dua tangan itu menyerang dengan kecepatan kilat, yang kanan menampar ke arah ulu hati. Kakek yang terlalu memandang rendah lawan itu memutar tongkat hitamnya melindungi tubuh. Plak! Des dua kali tongkatnya menangkis dan memang kakek itu berhasil menangkis pukulan berganda dari Joko Handoko, akan tetapi akibat benturan tenaga itu dia terhuyung ke belakang. Kini marahlah kakek itu. Dia melemparkan tubuh Dewi Pusporini yang masih pingsan ke atas rumput di bawah pohon, dan dia pun melompat ke depan Joko Handoko, matanya mencorong seperti macu kucing dalam gelap. Babo-babo si keparat. Tak dapat diberi hati, kau berani melawan Ki Danyang Bagaskoro, berarti sudah bosan hidup kau diam-diam Joko Handoko terkejut. Mendiang kakeknya seringkali menceritakan kepadanya tentang adanya orang-orang sakti di dunia ini dan pernah kakeknya menyebut nama Ki Danyang Bagaskoro adalah seorang tokoh yang sakti di kerajaan Doho, dan termasuk orang yang condong ke golongan sesat. Akan tetapi, dia tidak merasa gentar. Betapapun saktinya kakek ini adalah orang sesat yang harus dilawan dan dibasminya, dan seorang yang begitu tinggi hati dan sombong sehingga menggunakan nama julukan Bagaskoro yang berarti matahari, tentu tidak akan diberkai para dewata. Heheheheh kakek itu mengeluarkan seruan dasyat seperti suara iblis sendiri di tengah kuburan, dan tubuhnya melesat ke depan, didahului gulungan sinar hitam itu mencuat dan menusuk ke arah bagian kemaluan, pusar, ulu hati, tenggorokan, pundak kanan, pundak kiri, dan di antara mata. Satu saja bagian ini terkena, tentu akan mendatangkan malapetaka hebat. Heheheheh Joko Handoko yang menghadapi serangan hebat itu cepat menggerakkan tenaga kaki menggenjot tanah dan tubuhnya sudah mencelat ke atas, seperti terbang sehingga serangan bertubi-tubi itu luput semua. Dan dari atas, Joko Handoko berjungkir balik. Kini dengan kepala di bawah didahului oleh kedua tangan yang membentuk cakar, dia meluncur dan melakukan serangan belasan. Hebat sekali gerakan ini yang disebut jurus Nogo Sung Sang, sebuah jurus hebat dari ilmu silat Nogo Kredo. Hanya murid-murid dari tingkat tertinggi saja dari perguruan hati putih yang mampu melakukan jurus Nogo Sung Sang sebaik yang dilakukan oleh Joko Handoko di saat itu. Namun ki dan yang baga skoro yang sombong dan memandang rendah lawan itu, tidak menjadi gentar, bahkan dia memkek lagi dan tubuhnya juga mencelat ke atas menyambut serangan lawan di udara, tongkat hitamnya diputar dan diobat-abitkan sehingga mengeluarkan suara bercuitan dan angina yang menyambar-nyambar ganas. Plak! Plak! Des! Beret keduanya berjungkir balik membuat salto beberapa kali baru turun ke atas tanah dan Joko Handoko memandang dan merabah bajunya yang robek di bagian dada dengan muka berubah. Sungguh hebat gerakan kakek itu sehingga walaupun dia mampu menghindarkan diri dari akibat yang parah dan benturan di udara tadi, namun tetap saja tubuhnya tergoncang dan bajunya robek. Heheheh, bocah hingusan. Sekarang bajumu yang robek, nanti dadamu yang akan kurobek menjadi empat potong, heheheh ki dan yang baga skoro membual sambil terkekeh untuk menyembunyikan rasa kagetnya. Tadi dia sudah mengerahkan kepandayan dan tenaganya namun dia hanya mampu merobek baju lawan, sedangkan benturan tenaga itu membuat dadanya sendiri terguncang hebat. Sementara itu, bulan dari yang melihat betapa ayahnya dan para murid sabuk tembogo sudah mengeroyok dua orang lawan, cepat turun ke dalam kancah pertempuran dan ikut mengeroyok. Dua orang murid ki dan yang baga skoro itu em, asih lelah, bahkan sudah menderita luka ketika mereka berkelahi melawan Joko Handoko sore tadi, terutama sekali gajah putih sudah kehilangan banyak darah dan tenaga. Maka, kini dikeroyok oleh Kibragolo, Wulandari, dan murid-murid sabuk tembogo yang sudah berkumpul semua dan jumlahnya empat puluh orang itu, tentu saja mereka terdesak hebat. Mereka tadi mengandalkan guru mereka untuk turun tangan. Tak mereka sangka bahwa kini pemuda itu pula yang sanggup menahan amukan ki dan yang. Karena mereka berdua terancam maut di antara sabuk-sabuk tembogo yang berterbangan itu, akhirnya mereka tidak kuat menahan lagi dan keduanya lalu meloncat ke dalam kegelapan malam dan melarikan diri. Kini Kibragolo, Wulandari, dan para murid sabuk tembogo mengurung tempat itu dan mereka melihat betapa Joko Handoko terobek bajunya dan kakek itu terkekeh mengejek. Kibragolo dan puterinya sudah mengayun sabuk tembogo mereka untuk maju membantu Joko Handoko, akan tetapi pemuda itu cepat mencegah mereka. Paman dan dia jeng, harap jangan ikut-ikut. Dia adalah lawanku, dan aku belum kalah pemuda itu mencegah karena dia tahu betapa hebatnya kakek itu dan kalau Kibragolo dan Wulandari maju, sangat boleh jadi ayah dan anak itu akan tewas menjadi korban. Dicegah oleh Joko Handoko, ayah dan anak itu mundur kembali dan hanya menonton dengan hati gelisah. Mereka dapat menduga akan kesaktian kakek bungkuk itu, akan tetapi karena Joko Handoko melarang, mereka tidak berani maju. Memaksakan pengeroyokan berarti akan merendahkan derajat Joko Handoko dan seorang yang gagah perkasa seperti Joko Handoko tentu lebih mempertahankan kehormatan daripada nyawa. Ki dan yang baga skoro sudah melangkah maju lagi. Langkahnya pendek-pendek dan kakinya sebetulnya tidak terangkat, bukan melangkah melainkan menggeser ke depan, tongkat hitamnya yang ampuh itu diputar-putar di depan tubuhnya, siap untuk melakukan serangan dasyat lagi. Joko Handoko maklum bahwa kalau dia hanya mengandalkan ilmu silat nogokredo saja. Agaknya dia tidak akan mampu mengalahkan kakek ini. Maka, perlahan-lahan dia lalu menggerakkan tubuhnya, kaki kiri ke depan dengan lutut ditekuk sehingga tubuhnya merendah, kaki kanan di belakang, terjulur lurus dengan ujung ibu jari kaki kanan saja yang menyentuh tanah, tangan kiri melintang di depan dada dengan jari-jari terbuka membentuk cakar naga, tangan kanan terlentang menempel pinggang dengan membentuk cakar naga pula. Muka menghadap lurus ke depan, Matt mencorong dan mulut agak terbuka. Tiga kali dia menghirup hawa dari lubang hidung dan mengeluarkannya sedikit demi sedikit melalui mulutnya. Dadanya terasa mengembung dan penuh dengan hawa sakti, tanda bahwa kuda-kuda jurus Nogo Pasung yang dilakukannya itu sudah sempurna dan dia sudah siap memainkan jurus Nogo Pasung itu. Ki dan yang baga skoro sudah tahu bahwa pemuda itu adalah murid perguruan, hati putih dan menguasai ilmu silat Nogo Kredo. Akan tetapi dia tidak mengenal jurus Nogo Pasung, yang diciptakan baru saja oleh panembahan pronosidi. Khusus untuk Joko Handoko. Maka dia pun memandang rendah dan tidak tahu bahwa tubuh yang agak merendah dari pemuda itu mulai menghimpun tenaga sakti yang amat dasyat. Heiit, kakek itu sudah meloncat lagi ke depan dan memutar tongkatnya untuk menyerang. A-a-a-a-argo Joko Handoko juga menerjang ke depan, kedua tangan yang membentuk cakar naga itu bergerak-gerak dengan cepat menyambut terjangan lawan. D-es hebat bukan main tumbukan yang terjadi antara dua orang itu, terasa oleh semua orang yang nonton seolah-olah kilat menyambar dan guntur menggelegar dan akibatnya tubuh kakek itu terlempar dan melayang seperti sehelai daun kering terhempas angin lalu jatuh terbanting dengan keras. Semua orang memandang dengan hati tegang. Ternyata kakek itu benar-benar sakti atau memiliki tubuh yang amat kebal. Biarpun dia terlempar dan terbanting sedemikian kerasnya, dia masih mampu bangkit kembali. Matanya mencorong, tangannya mengusap bibir yang berdarah dan dia mendengus penuh kemarahan. Mulutnya mengeluarkan desis seperti ular marah. Keparat, kalau aku tidak mampu membunuhmu jangan sebut aku ki dan yang baga skoro kemarahannya memuncak dan tiba-tiba dia memindahkan tongkat hitam ke tangan kirinya, sedangkan tangan kanan mencabut keluar sebatang keris yang mengeluarkan sinar hitam menyilaukan mata. Keris itu tidak panjang, hanya dua jengkal saja, berlekuk tiga. Itulah keris ki bangodolog yang ampuh karena selain diisi dengan kekuatan ilmu hitam, juga mengandung racun yang sangat ampuh. Tergores sedikit saja, kulit akan melepuh dan nyawanya sukar diselamatkan lagi. Kini dengan keris pusaka di tangan kanan dan tongkat hitam di tangan kiri, ki dan yang baga skoro berlari dan menerjang ke arah Joko Wandoko. Pemuda ini mengelak, akan tetapi hawa dan pengaruh keris pusaka yang mengandung hawa ilmu hitam itu membuat dia terkejut dan bulu tengkuknya meremang. Rasa takut menyelinap di dalam hatinya dan hal ini membuat gerakannya kurang cepat. Tuk tongkat hitamnya itu berhasil mengenai pundak kirinya dan Joko Handoko cepat melempar tubuh ke belakang dan berguling. Dia meloncat bangun, merabap pundaknya yang terasa nyeri bukan main. Nyaris tulang pundaknya pecah oleh pukulan tongkat hitam yang ampuh itu. Kakek itu kini terkekeh lagi, merasa mendapat kemenangan atau setidaknya menebus kekalahannya yang tadi. Dia memastikan bahwa dengan keris kibangodolog dia tentu akan berhasil membunuh Joko Wandoko. Akan tetapi, Joko Handoko yang maklum akan keampuhan keris itu, terpaksa mencabut. Keluar keris pusaka Nogo Pasung dari balik bajunya. Pada saat itu, lawannya sudah menerjang lagi dengan keris dan tongkatnya. Dia pun menggerakkan keris Nogo Pasung dan segera terdengar suara berdemcing dan bendentang nyaring, nampak bunga api berpijar menyilaukan matuk ketika dua orang itu sudah berkelahi dengan keris dan tongkat. Belum sampai sepuluh jurus, tiba-tiba tubuh kakek itu terpental oleh tendangan Joko Handoko sedangkan keris pusaka Kibangodolog patah menjadi dua potong. Hal ini mengejutkan Kidan yang baga skoro. Keris pusakanya patah. Dia mengeluarkan suara mirip tangisan dan tiba-tiba saja, dengan tongkat hitamnya, dia menubruk ke arah tubuh Dewi Pusporini yang baru saja siuman dan masih duduk di bawah pohon nonton perkelahian dengan matlah, terbelalak. Ternyata dalam keadaan kalah dan putus asa, tiba-tiba kakek itu seperti gila, hendak membunuh Seng Puteri dengan tongkat hitamnya. Pada saat itu, Joko Handoko juga masih tergetar dan terguncang hebat karena pertemuan tenaga tadi. Akan tetapi, melihat betapa kakek itu bergerak hendak membunuh Dewi Pusporini, dia terkejut dan tiba-tiba tubuhnya meluncur cepat ke arah kakek itu, dengan keris pusaka Nogo pasung di tangan. Pada saat itu Kidan yang baga skoro sudah menggerakkan tongkatnya ke atas ketika dia melihat meluncurnya tubuh Joko Handoko menyerangnya, tiba-tiba dia membalikan tubuh dan tongkatnya menyambut ke arah dada pemuda itu yang juga menunjukkan kerisnya kepadanya. Duk! Kres tubuh kakek itu terjengkang dan darah membasai baju di lambungnya. Akan tetapi, Joko Handoko juga terhuyung ke belakang, tangan kanan memegang keris Nogo pasung. Yang dipandangnya dengan metlah, terbelalak karena ujung keris itu belepotan darah, sedangkan tangan kirinya menekan dada yang tadi terpukul tongkat hitam. Ampunkan saya, Eyang, bisiknya dan dia pun tiba-tiba menjatuhkan diri, duduk bersilah sambil memejamkan kedua mata, mengumpulkan hawa murni untuk mengobati luka di sebelah dalam tubuhnya akibat pukulan tongkat hitam. Keris pusaka Nogo pasung menggeletak di atas pangkuannya, masih belepotan darah. Sementara itu, setelah berkelejotan sebentar, tubuh Ki dan Yang Bagas Koro tidak bergerak lagi, matanya melotot, mulutnya terbuka dan tubuhnya tak berfernyawa lagi. Lambungnya telah tertusuk keris pusaka Nogo pasung yang amat tampuh itu. Joko Handoko prihatin sekali, bukan karena lukanya, melainkan karena terpaksa dia tadi menggunakan keris pusaka itu untuk membunuh orang, terpaksa karena kalau tidak cepat-cepat dia turun tangan, tentu Dewi Puspor ini telah tewas di tangan kakek itu. Dia merasa menyesal harus melanggar janjinya kepada mendiang-eyangnya, panembahan pronosidi. Ki Bragolo yang tadi menahan nafas dan merasa tegang sekali menyaksikan perkelahian mati-matian yang amat dasyat itu, merasa kagum dan lega melihat bepata pemuda itu berhasil pula merobohkan musuh yang demikian saktinya. Kalau sampai Seng Puteri tewas, tentu akan terjadi geger karena senopati pamungkas tentu akan menyalahkan padanya. Bukankah Seng Puteri itu berada di bawah perlindungannya? Kini dia cepat menghampiri Joko Handoko untuk melihat apakah pemuda yang terkena pukulan tongkat itu tidak apa-apa. Juga hulan dari berlari menghampiri pemuda yang dikaguminya dan dicinta itu. Ketika Ki Bragolo melihat keris pusaka di atas pangkuan pemuda itu, seketika wajahnya menjadi pucat, matanya terbelalak dan kedua kakinya gemetar. Keris pusaka Nogo Pasung teriaknya seperti melihat ular berbisa hendak menggigit kakinya. Jagat Dewa Batoro dari mana Andika memperoleh keris ini, anak Mas Joko Handoko hanya membuka sebentar kedua matanya. Seperti mimpi dia mendengar pertanyaan itu dan dijawabnya dengan sejujurnya, saya menerimanya dari ibu saya paman, dan dia pun memejamkan kembali kedua matanya. Ki Bragolo memandang wajah pemuda itu dengan muka sebentar pucat sebentar merah. Ibunya dan gurunya adalah panembahan pronosiri yang disebut yang. Dan wajah pemuda ini. Kini teringatlah dia mengapa dia mempunyai perasaan seolah-olah pernah mengenal pemuda ini, pernah bertemu dengannya. Ah, betapa bodohnya! Anak Mas Joko Handoko, engkau masih ada hubungan apakah dengan mendiang Raden Ginantoko? Tanyanya dan suaranya terdengar membentak, mengejutkan wulan dari ia yang berada di sampingnya. Ki Bragolo memang belum pernah bercerita kepada puterinya tentang Ginantoko dan peristiwa yang terjadi sebelum gadis ini terlahir. Joko Handoko yang merasa tidak ada gunanya lagi menyembunyikan keadaan dirinya, masih seperti dalam mimpi, tanpa membuka kedua mati yang terpejam, menjawab, Mendiang Raden Ginantoko adalah ayah kandungku. Keparat dan tiba-tiba Ki Bragolo mengangkat sabuk tembaga di tangannya, mengayunnya dan menghantamkan sabuk itu ke arah kepala Joko Handoko. Teranggak sabuk tembaga itu bertemu dengan sabuk tembaga di tangan wulan dari ia yang telah menangkisnya. Ayah, apakah engkau telah menjadi gila gadis itu berteriak dan melangkah, melindungi pemuda itu dan menghadapi ayahnya dengan mati mengandung api kemarahan siap untuk membela Joko Handoko. Memang aku telah gila ayahnya mementak, juga marah sekali. Minggirlah aku akan membunuh anak setan ini. Aku telah gila membiarkah engkau bergaul dengan dia dan menerimanya sebagai tamu dan sahabat. Dia adalah musuh besar yang harus kita bunuh, atau tidak akan mencelakakan kita semua kembali. Orang tua itu mengangkat sabuk tembaganya di atas kepala, siap untuk menyerang pemuda yang masih duduk bersilah itu. Joko Handoko mendengar semua itu akan tetapi dia dalam keadaan terluka parah. Bergerak sedikit saja akan membahayakan keselamatannya, maka dia pun menyerahkan diri kepada nasib. Tidak ayah. Kau tidak boleh membunuhnya wulan dari berkeras, dengan sabuk tembagia di tangan, siap melawan ayahnya. Bocah tolol, minggir kasih ayah membentak marah. Tidak, sebelum ayah membunuhnya, ayah bunuhlah dulu aku mentak wulan dari. Sejenak ayah dan anak itu saling pandang dengan meti melotot. Akhirnya Kibragolo yang mengenal watak anaknya dan tahu bahwa anaknya akan membela mati-matian dan dia baru akan dapat menyerang Joko Handoko setelah membunuh anaknya, menurunkan sabuk tembaganya dan menarik napas panjang. Anak bodoh, sialan, anak tolol gerutunya. Tiba-tiba Dewi Pusporini yang juga deding mendekat, berkata halus, Paman Bragolo, sungguh aku merasa heran sekali dan tidak mengerti akan sikap Paman ini. Joko Handoko telah membelamu menghadapi musuh-musuh yang tangguh, bahkan telah menyelamatkannya waku dari tangan kakek iblis itu. Akan tetapi engkau tidak berterima kasih kepadanya, bahkan hendak membunuhnya. Sikap macam apakah yang saya lihat ini Kibragolo menundukan mukanya dan berkali-kali dia menerik napas panjang? Tentu saja. Dia amat berterima kasih kepada Joko Handoko, akan tetapi kenyataan bahwa pemuda ini putra kandung ginan toko, seorang yang telah berbuat mesum terhadap galusari, istri yang amat disayangnya, hal itu sampai sekarang masih membuat darahnya mendidih penuh kemarahan dendam. Ayah, Kakang Handoko telah berkali-kali menolong kita dan bahkan telah membersihkan nama dan kehormatan Sabuk Tembogo, bahkan malam ini, demi untuk menolong kita dan menyelamatkan Mbak Kayu Dewi, dia telah menderita luka parah dan hampir saja mengorbankan nyawanya. Sepatutnya kita berterima kasih dan bersyukur dengan kehadirannya. Bagaimana kini ayah begitu membencinya dan hendak membunuhnya? Andai kata ada urusan antara ayah dengan ayah kandung Kakang Handoko, kiranya hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan Kakang Handoko, Wulandari, engkau tahu apa? Ayahnya seorang jahannam keparat yang busuk, mana mungkin anaknya baik? Kakang tidak meninggalkan lanjaran, anak tidak akan jauh berbeda dari ayahnya. Anak-anak, tangkap dia, belenggu dan masukkan kamar tahanan biarpun meragukan perintah itu, namun para murid Sabuk Tembogo tidak berani membantah dan mereka lalu dengan sikap halus menarik Joko Handoko bangkit, dan mengajaknya masuk ke bagian belakang di mana terdapat pondok-pondok yang biasa dipergunakan untuk menghukum murid yang bersalah atau dipakai untuk bertapa para murid yang ingin memperdalam ilmu kedikdayaannya. Belenggu kaki tangannya dan jaga jangan sampai dia terlepas kibra golong meriakan perintahnya. Ayah! Kau sungguh keterlaluan teriak wulandari sambil menangis. Kakang Handoko, jangan khawatir, aku akan membelamu. Ia pun berteriak kepada Joko Handoko yang melangkah dengan tubuh masih lemas, diiringkan beberapa orang murid Sabuk Tembogo. Joko Handoko yang maklum bahwa dia menderita luka parah, menurut saja ketika digiring ke dalam, dia pun duduk bersilah dan mengatur pernapasan, sama sekali tidak peduli ketika kaki tangannya diikat dengan rantai besi yang kuat. Biarpun dengan hati berat, para murid Sabuk Tembogo melaksanakan perintah guru dan ketua mereka itu, diam-diam mereka masih penasaran. Akan tetapi beberapa orang murid yang lebih tua seperti Sentono dan Sentanu, tidak merasa heran. Mereka berdua ikut pula mengeroyok ketika Kibragolo menyerang Ginantoko karena menangkap basah petualang asmara itu memadu asmara dengan mendiang galuh sari, istri tercinta Kibragolo. Maka, dua orang murid kepala ini maklum bahwa guru mereka masih menaruh dendam kepada Ginantoko walaupun sudah berhasil membunuhnya, sehingga kini mendengar bahwa Joko Handoko adalah putera musuh besar itu, dia menjadi marah sekali dan menyuruh tangkap pemuda yang telah banyak menolongnya itu. Kita semua tahu betapa bahayanya dendam. Dendam yang tertanam di dalam batin kita bukan hanya mendatangkan kebencian dan permusuhan, bahkan dapat meluas menjadi dendam golongan dan dendam antara bangsa sehingga dunia ini penuh dengan perang, bunuh-membunuh, semua itu dibakar oleh api dendam. Dari manakah datangnya dendam? Bagaimana terjadinya? Seseorang melempar sesuatu yang mengenai tubuh kita menimbulkan nyeri badan dan kita pun marah, mendendam dan ingin membalas. Atau seseorang melempar kata-kata yang menyinggung perasaan dan menimbulkan nyeri di hati sehingga kita pun marah dan dendam, ingin membalas. Jelaslah bahwa dendam timbul karena kita merasa disakiti, dirugikan, baik lahir maupun batin. Kita sejak kecil membangun sebuah aku dari diri kita, yang kita agungkan sehingga si aku yang makin lama makin kita bangun menjadi kokoh kuat dan merasa selalu benar sendiri, baik sendiri dan seterusnya. Kalau si aku ini sampai tersinggung, dibahayakan keagungannya, maka marahlah kita. Kita bela si aku ini mati-matian karena kita merasa bahwa tanpa gambaran si aku, kita ini bukan apa-apa. Kalau si aku disinggung kita melawan, karena kalau tidak, si aku menjadi tidak dipentingkan lagi. Tidak diagungkan lagi. Pengagungan si aku inilah yang menjadi sumber terjadinya dendam. Milik kita diambil orang, kita merasa dirugikan. Iba hati tergadap si aku membuat kita ingin membalas, dan dendam ini melahirkan kekerasan dan kekejaman. Orang yang biasanya tidak tega membunuh seekor lalat pun, kalau sudah dibakar api dendam akan tega menyiksa musuhnya dengan sadis sekali. Dapat kita menghadapi segala sesuatu tanpa si aku ikut campur. Menerima segala sesuatu sebagai suatu kenyataan, dengan penuh kewaspadaan kita mengamati. Kalau ada orang mencela kita, dapatkah kita mendengarkan dia sambil mengamati diri sendiri tanpa adanya si aku yang tersinggung? Mungkin saja kita memang patut dicela karena suatu kesalahan. Kalau ada orang menginjak kaki kita, dapatkah kita menghadapi peristiwa ini dengan dengan metu, terbuka penuh kewaspadaan tanpa si aku mencampuri sehingga kita akan dapat melihat terjadinya peristiwa itu dalam keadaan yang sebenarnya? Akan nampak oleh kita bahwa orang itu melakukannya tanpa sengaja, dan bahwa di tempat yang penuh sesak itu besar sekali kemungkinan salah injak. Pembukaan mata penuh kewaspadaan tanpa adanya campur tangan si aku si bayangan congkak itu, akan melahirkan kebijaksanaan dan tindakan yang sehat. Bukan tindakan terdorong oleh emosi karena si aku tersinggung keagungannya. Kalau ada orang yang mengambil milik kita, kembali si aku yang telah mengikatkan diri dengan milik kita yang membelenggu si aku, kekayaan, kedudukan, nama besar, istri tercinta, anak-anak tersayang, keluarga, dan sebagainya, merasa kehilangan. Si aku yang dipisahkan dari miliknya ini menimbulkan ibah diri, menimbulkan deluka, dan menimbulkan dendam kepada orang yang memisahkan si aku dari miliknya. Semua peristiwa yang terjadi di dalam diri ini, tidaklah patut untuk kita pelajari dengan seksama, dengan kera mengamati diri setiap detik. Karena, permusuhan dan kekacauan dan permusuhan di dalam hati masing-masing. Perang di dunia hanyalah pengeluasan parang dalam batin kita sendiri. Kibragolo demikian erat terikat dengan Galusari, istrinya yang menurut pendapatnya amat mencintanya. Istrinya itu dianggap tergoda oleh ginan toko sehingga melakukan perbuatan jina dengan petualang asmara itu sampai kedua orang itu dibunuhnya. Dan kehilangan Galusari ini terus menghantuinya, sampai belasan tahun masih saja teringat dan selalu mendatangkan duka, kecewa, dan melahirkan dendam yang tidak ada habisnya. Walaupun dia telah membunuh ginan toko dalam hal ini. Memang, setelah musuhnya itu tidak ada lagi, nampaknya dia tidak lagi menaruh dendam. Namun api dendam itu tak pernah padam sama sekali dari lubuk hatinya. Bagaikan api yang membara, setiap waktu dapat berkobar lagi. Maka, begitu mendengar bahwa Joko Handoko adalah putra ginan toko, api yang membara itu kini berkobar. Ayah, aku sungguh tidak setuju dengan tindakan ayah tiba-tiba wulan dari mengguncang kibragolo dari lamunan. Sungguh tidak adil perbuatan ayah terhadap kakang Handoko. Aku tidak setuju dan memprotes. Kakang Handoko harus dibebaskan Paman Bragolo, harap Paman ingatlah. Kalau Paman tidak membebaskan Joko Handoko, apakah Paman ingin dinamakan orang yang tidak mengenal budi patutkah air susu dibalas air tuba, pertolongan dan jasa Joko Handoko dibalas dengan kekejaman? Aku menjadi saksi, Paman bahwa Joko Handoko tidak bersalah apa-apa terhadap Paman, bahkan telah membuat jasa besar. Makin pening rasa kepala kibragolo mendengar protes yang dilakukan wulan dari dan Dewi Pusporini itu. Dia segera memasuki pendopo rumahnya dan menjatuhkan diri duduk di atas kursi. Akan tetapi dua orang gadis itu tetap mengikutinya. Kibragolo menutup muka dengan kedua tangannya yang besar. Kalian tidak tahu, ah, kalian tidak tahu apa yang diperbuat ayahnya kepadaku, keluhnya sebagai pembelaan diri karena serangan-serangan dua orang gadis itu, apa yang telah diperbuatnya. Ceritakanlah ayah, agar hatiku tidak menjadi penasaran dan Aku tahu mengapa ayah melakukan kekejian ini terhadap kakang Joko Handoko yang tidak berdosa, benar, ceritakan Paman, karena hatiku pun merasa penasaran sekali, Dewi Pusporini juga mendesak. Bagaimanapun juga, Seng Puteri ini merasa berhutang budi dan nyawa kepada Joko Handoko, maka melihat pemuda itu ditawan dan mengalami hal yang tidak adil, ingin dia membelanya. Tanpa membuka kedua tangan dari depan mukanya, Kibragolo menarik napas panjang. Dia sendiri juga menjadi bimbang, hatinya terobek antara dendam, kebencian dan hutang budi. Kemudian dia berkata, suaranya lirih penuh penyesalan. Sudah terjadi lama sekali sebelum engkau lahir, bulan. Ketika itu aku mempunyai seorang istri, bernama Galusari, dan aku, aku amat sayang kepadanya. Dia berhenti karena hatinya terharu ketika bayangan wajah istrinya yang cantik itu memenuhi ingatannya. Kemudian datanglah dia, si keparat ginan toko. Dengan ketampanannya, dia merayu Galusari, dan Galusari jatuh, si keparat itu mengauli istriku, di depan mataku. Lalu, ku bunuh dia, juga, juga Galusari. Mereka tewas di ujung keris pusaka Nogo Pasung yang kepinjam dari empu gandring guru ginan toko. Noda darah mereka tak dapat hilang dari ujung keris, yaitu Nogo Pasung yang kini dibawa oleh Joko Handoko. Kakek itu berhenti bercerita, lalu menurunkan kedua tangannya. Matanya merah dan wajahnya menjadi keruh sehingga dia nampak semakin tua. Akan tetapi ayah, bukankah ayah telah membunuhnya? Kesalahannya itu telah mendapat hukuman dan dosanya terhadap ayah telah dibayar lunas. Bukan biarpun begitu, dia telah menghancurkan kebahagiaanku. Aku amat sayang kepada Galusari dan aku telah kehilangan kebahagiaanku, bulan dari mengerutkan alisnya. Hatinya tersinggung karena ucapan ayahnya itu dapat berarti bahwa ayahnya tidak menemukan kebahagiaan di samping ibunya, atau Setidaknya, ayahnya tidak mencinta ibunya, seperti dia mencintai Galusari. Akan tetapi, ayah sendiri yang membunuh Galusari dan bagaimanapun juga, hal itu terjadi ketika Joko Handoko belum terlahir. Yang bersalah adalah ayahnya, kenapa dia diikut-ikutkan. Dia sama sekali tidak tahu menahu tentang perbuatan ayahnya itu, Paman, sekarang aku tahu mengapa kakang Handoko menyembunyikan keadaannya. Tentu dia sudah tahu pula akan peristiwa antara ayahnya dan kau, ayah. Sungguh dia berwatak berbudiman. Dia tahu bahwa ayah telah membunuh ayah kandungnya, namun dia telah menyelamatkan kami, Sama sekali dia tidak menaruh dendam atas kematian ayahnya Wulan dari berkata penuh semangat. Ayah harus membebaskannya sekarang juga sudahlah. Kau pergilah tidur Wulan. Dan Andika juga, dia jeng. Aku akan memikirkan urusan itu sampai besok. Besok aku akan mengambil keputusan, tapi, ayah. Dia terluka dan, cukup. Besok kita bicarakan lagi bentak ayahnya yang kembali menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Wulan dari dapat mengerti bahwa ayahnya juga dicekam kebimbangan dan kedukaan, maka ia, menggandeng tangan Dewi Pusporini, sambil menahan isaknya ia lalu pergi meninggalkan ayahnya, masuk ke dalam kamarnya bersama Dewi Pusporini yang mencoba untuk menghiburnya. Tenanglah, dia jeng. Wulan, besok kita dapat memujuk lagi ayahmu untuk membebaskan Joko Handoko. Wulan dari merangkul puteri itu dan kini ia menangis. Dewi Pusporini menarik napas panjang dan mengelus rambut yang panjang halus dan terlepas dari sanggulnya itu. Dia jeng. Wulan dari, cinta benarkah engkau? Wulan dari terisak dan mengangguk. Dan Dewi Pusporini tidak bertanya lagi. Ia sudah sejak pertemuan pertama dapat melihat bahwa gadis ini jatuh hati kepada Joko Handoko. Akan tetapi yang membuat ia kini termangu-mangu adalah karena adanya kenyataan yang tak terlepas dari pandang matanya pula, yaitu bahwa Joko Handoko bersikap wajar saja kepada Wulan dari. Sebaliknya, pandang mata Joko Handoko kepadanya, sungguh jelas menunjukkan kekaguman terbuka, menunjukkan bahwa pemuda itu setidaknya amat tertarik kepadanya. Dan dia sendiri, wajahnya menjadi merah dan cepat-cepat ia merangkul Wulan dari. Sabarlah, dia jenggulan, Ki Bragolo merasa amat tersiksa malam itu. Dia gelisah di atas tempat tidurnya, bahkan menyuruh istrinya, ibu Wulan dari, untuk tidur di kamar lain. Dia ingin menyendiri dan hal ini bahkan membuatnya menjadi semakin gelisah. Terjadi perang di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, dia teringat betapa baru beberapa saat yang lalu, dia amat suka kepada Joko Handoko, bahkan mengharapkan pemuda itu menjadi mantunya. Dia tahu bahwa dengan adanya Joko Handoko sebagai mantunya, kedudukannya dan sabuk tembogo menjadi semakin kuat. Pemuda itu amat baik dan gagah perkasa, tidak akan mengecewakannya kalau menjadi mantunya. Di pihak lain, dia teringat akan ginan toko dan kebenciannya meluap-luap dan merambat sampai kepada diri Joko Handoko. Antara suka dan benci berperang di dalam hatinya, membuat dia gelisah tak dapat tidur. Menjelang pagi, tiba-tiba dia merasa dadanya sakit. Seperti diremas-remas dan mengeluh, semakin lama semakin nyeri dan napasnya juga ternagah. Berkali-kali dia menyebut nama Galusari dan Joko Handoko. Kalau teringat Galusari, ingin dia menimpakan dendamnya kepada Joko Handoko, akan tetapi kalau teringat akan jasa-jasa pemuda itu, dia ingin menariknya sebagai mantu. Akhirnya dia dapat tenggelam juga ke dalam alam tidur. Hanya sebentar karena begitu matahari terbit, terdengar suara nyaring di luar pintu gerbang pedukuhan itu. Ki Bragolo Keluarlah kalau engkau laki-laki dan hadapi aku mendengar suara tantangan ini. Ki Bragolo terbangun dan kembali dan menyeringai karena dadanya terasa nyeri. Dia lalu turun dari pembaringan, akan tetapi kepalanya terasa pening dan langkahnya terhuyung. Dia cepat duduk kembali di atas pembaringan, memejamkan kedua matanya dan mengatur pernapasan. Aku tidak berurusan dengan siapapun kecuali. Ki Bragolo terdengar suara lantang tadi. Suruh dia keluar kalau memang laki-laki dan bukan pengecut Ki Bragolo bengkit berdiri. Dengan menahan perasaan nyeri di dadanya, dia keluar dari dalam pondok, terus menuju ke pintu gerbang. Murid-muridnya sudah banyak yang berada di luar pintu gerbang, menghadapi dua orang pemuda yang kelihatan gagah perkasa. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi tegap kembali berkata kepada para muridnya. Mulandari merangkul puteri itu dan kini ia menangis. Dewi Pusporini menarik napas panjang dan mengelus rambut yang panjang halus dan terlepas dari sanggulnya itu. Dia jenggulandari, cinta benarkah engkau kepadanya? Wulandari terisak dan mengangguk. Dan Dewi Pusporini tidak bertanya lagi. Ia sudah sejak pertemuan pertama dapat melihat bahwa gadis ini jatuh hati kepada Joko Handoko. Akan tetapi yang membuat ia kini termangu-mangu adalah karena adanya kenyataan yang tak terlepas dari pandang matanya pula, yaitu bahwa Joko Handoko bersikap wajar saja kepada Wulandari. Sebaliknya, pandang mati Joko Handoko kepadanya, sungguh jelas menunjukkan kekaguman terbuka, menunjukkan bahwa pemuda itu setidaknya amat tertarik kepadanya. Dan dia sendiri, wajahnya menjadi merah dan cepat-cepat ia merangkul Wulandari. Sabarlah, dia jenggulan, ki bragolo merasa amat tersiksa malam itu. Dia gelisah di atas tempat tidurnya, bahkan menyuruh istrinya, ibu Wulandari, untuk tidur di kamar lain. Dia ingin menyendiri dan hal ini bahkan membuatnya menjadi semakin gelisah. Terjadi perang di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, dia teringat betapa baru beberapa saat yang lalu, dia amat suka. Kepada Joko Handoko, bahkan mengharapkan pemuda itu menjadi mantunya. Dia tahu bahwa dengan adanya Joko Handoko sebagai mantunya, kedudukannya dan sabuk tembogo menjadi semakin kuat. Pemuda itu amat baik dan gagah perkasa, tidak akan mengecewakannya kalau menjadi mantunya. Di pihak lain, dia teringat akan ginan toko dan kebenciannya meluap-luap dan merambat sampai kepada diri Joko Handoko. Antara suka dan benci berperang di dalam hatinya, membuat dia gelisah tak dapat tidur. Menjelang pagi, tiba-tiba dia merasa dadanya sakit. Seperti diremas-remas dan mengeluh, semakin lama semakin nyeri dan napasnya juga ternagih. Berkali-kali dah menyebut nama Galusari dan Joko Handoko. Kalau teringat Galusari, ingin dia menimpakan dendamnya kepada Joko Handoko, akan tetapi kalau teringat akan jasa-jasa pemuda itu, dia ingin menariknya sebagai mantu. Akhirnya dia dapat tenggelam juga ke dalam alam tidur. Hanya sebentar karena begitu matahari terbit, terdengar suara nyaring di luar pintu gerbang pedukuhan itu. Ki Bragolo. Keluarlah kalau engkau laki-laki dan hadapi aku mendengar suara tantangan ini. Ki Bragolo terbangun dan kembali dah menyeringai karena dadanya terasa nyeri. Dia lalu turun dari pembaringan, akan tetapi kepalanya terasa pening dan langkahnya terhuyung. Dia cepat duduk kembali di atas pembaringan, memejamkan kedua matanya dan mengatur pernapasan. Aku tidak berurusan dengan siapapun kecuali. Ki Bragolo terdengar suara lantang tadi. Suruh dia keluar kalau memang laki-laki dan bukan pengecut Ki Bragolo bengkit berdiri. Dengan menahan perasaan nyeri di dadanya, dia keluar dari dalam pondok, terus menuju ke pintu gerbang. Murid-muridnya sudah banyak yang berada di luar pintu gerbang, menghadapi dua orang pemuda yang kelihatan gagah perkasa. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi tegap kembali berkata kepada para muridnya. Aku tidak mempunyai urusan dengan kalian. Cepat panggil Ki Bragolo keluar atau aku akan kehabisan kesabaran dan terpaksa menyerbu ke dalam. Sebelum Ki Bragolo menghampiri tempat itu, tiba-tiba dia melihat puterinya berlari keluar dan membentak. Siapakah orang kurang ajar yang datang mengacau dua orang pemuda itu memandang dan mereka kelihatan terkejut melihat munculnya seorang gadis yang manis dan gagah itu. Pemuda tinggi tegap itu lalu bertanya, Hei, bocah perempuan, aku memanggil Ki Bragolo keluar menemui aku, kenapa engkau yang muncul? Siapakah engkau? Aku tidak berurusan dengan murid-murid sabuk tembogo aku adalah putri Ki Bragolo. Ayah sedang istirahat dan kalau engkau ada keperluan, cukup dengan aku. Hayo cepat katakana apa keperluanmu datang mengacau seperti ini, dan siapa engkau wulandari berseru dengan marah karena ia tadi mendengar teriakan pemuda itu yang menantang ayahnya. Huh, kau anak kecil tahu apa pemuda itu membentak. Katakan kepada ayahmu bahwa aku datang menagih hutang nyawa. Katakan saja bahwa aku diutus oleh. Mendiang ayahku, Raden Ginantoko, untuk mencabutnya waki Bragolo bukan main kagetnya hati wulandari mendengar itu. Baru saja terjadi keributan karena ayahnya mendengar bahwa Joko Handoko adalah putra kandung Ginantoko dan kini muncul seorang pemuda yang ingin membunuh ayahnya dan mengaku sebagai putra Raden Ginantoko. Akan tetapi mendengar ancaman pemuda itu terhadap ayahnya, dan sikap pemuda itu yang memandang reblah kepadanya, padahal usia pemuda itu tidak akan berselisih banyak dengan usianya sendiri. Wulandari sudah menjadi marah sekali dan mukanya berubah merah, matanya berapi. Laki-laki tinggi tegap itu bukan lain adalah Keh Narok. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Keh Narok telah menemui ibu kandungnya, Keh Ndok dan dari ibunya dia mendengar tentang ayahnya, Raden Ginantoko yang tewas di tangan Kibragolo, ketua sabuk tembogo di lareng Gunung Kawi. Mendengar itu, Keh Narok menjadi marah dan memperdalam ilmunya dengan belajar lebih tekun di bawah pimpinan begawan Juman Toko. Setelah tamat belajar, dia lalu berhasil mengajak Panji Tito untuk mencari Kibragolo dan membalas dendam kematian alihnya. Demikianlah, kini Keh Narok berhadapan dengan Wulandari, sedangkan Panji Tito hanya nonton karena dia berjanji, akan membantu kalau temannya itu kewalahan menghadapi lawan. Bocah sombong. Orang macam engkau ini tidak ada harganya untuk menemui ayahku. Kau hendak mencabut nyawa ayahku? Sombong amat, sebelum itu, lebih dulu akulah yang akan mencabut nyawa tikusmu sambil berkata demikian, Wulandari sudah mencabut-sabut tembaganya dan memutar senjata itu dengan sikap mengancam. Babo-Babo, keparat Kinarok berseru marah dan matanya melotot memandang gadis yang menantangnya itu. Belum pernah selama hidupnya dia ditantang gadis remaja seperti ini. Engkau ini anak Kibragolo agaknya sudah bosan hidup. Kalau engkau ingin mati, biarlah kubunuh engkau lebih dulu, baru akanku cari dan kucabut nyawa Kibragolo Wulandari menjadi semakin marah. Majulah tantangnya dan ia pun sudah memutar sabuk tembaganya. Ketika beberapa orang murid sabuk tembogo hendak maju pula mengeroyok, Wulandari membentaknya. Jangan ada yang maju mengeroyok. Ini adalah urusan keluargaku sendiri, dan dengan gagah gadis ini menghadapi Kinarok yang melangkah maju dengan tangan kosong dan senyum mengejek, Matt memandang rendah. Tahan dulu mundurlah, Wulan, dan biarlah aku sendiri menghadapinya. Tiba-tiba terdengar suara parau dan Kibragolo sudah melangkah maju. Mukanya agak pucat dan masih merasa nyeri di dalam dadanya, akan tetapi perasaan itu ditahannya dan langkahnya dibikin tegap walaupun kepalanya terasa agak pening. Kinarok memandang kepadanya, apakah engkau yang bernama Kibragolo tanyanya memandang tajam? Kibragolo mengangguk. Benar, orang muda. Akulah Kibragolo, ketua sabuk tembogo. Siapakah engkau dan apa artinya engkau tadi menyebut nama Raden Ginantoko sebagai ayah pandang matu Kinarok ditujukan kepada kakek itu dengan penuh kebencian. Inilah orang yang dulu membunuh ayah kandungnya. Bagus, engkau kah orangnya yang telah membunuh ayah kandungku belsan tahun yang lalu dia melangkah maju mendekati kakek itu, dan pandang matanya menjelajahi dari kepala sampai ke kaki, seperti orang yang menaksir-naksir. Raden Ginantoko adalah ayah kandungnya, namaku Kinarok dan aku datang untuk menagih hutang.